Kenapa? Sedara, Ibadah orang Samaria itu tempatnya di Gunung Gerisim. Ibadah mereka diwarnai dengan penyembahan yang bergairah sekali. Bergairah. Namun tanpa tujuan yang benar. Mereka menyembah di dalam roh tetapi tidak dalam kebenaran. Mereka menyembah sesuatu yang tidak mereka kenal. Tetapi penuh gairah. Sementara orang-orang Yahudi. Mereka menyembah Tuhan di Yerusalem. Gairah mereka tidak sama seperti gairah orang-orang Samaria. Mereka cenderung hanya mengikuti tuntutan dari syariat agama mereka. Mereka harus, harus, harus. Mereka memiliki kebenaran. Tetapi tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka memiliki kebenaran. Tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Kepercayaan yang sungguh belum tentu berbarengan dengan ketaatan yang sungguh belum tentu. Pengetahuan dan kepercayaan yang sungguh tidak mungkin berjalan seimbang dengan ketaatan kita kepada apa yang kita tahu dan kita percaya. Tidak. Kecuali diubah sekarang. Sekarang Yesus memberi jalan keluar. Dia pun jalan keluar ini menarik. Ini yang kemudian menjadi sebuah ibadah yang ideal. Yang membebaskan kita dari persoalan-persoalan kita. Yang membuat kita merasa kosong. Aduh, Pak Pendeta saya berdoa, 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 sampai berhenti. Tapi pergi ke gereja terus, Pak. Tapi tidak ada namanya sejahtera. Saya sepertinya orang Kristen tapi tidak aman. Belum lagi pergi ke gereja yang pimpin. Itu manusia yang kehilangan itu semua. Dan sekarang Yesus kasih jalan keluar. Supaya kamu tidak haus lagi. Lima hal ini ya. Satu. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu. Bukanlah sebuah pengalaman emosi. Bukanlah sebuah pengalaman perasaan. Tetapi penyembahan yang benar itu adalah sebuah tanggapan yang dibangun di atas kebenaran. Bukan perasaan. Bukan emosi. Tetapi tanggapan, respon yang dibangun di atas kebenaran. Itu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Bukan emosi. Kalau kita hanya pakai emosi. Kita hanya pakai perasaan. Lagu kita akan mengatakan. Itu lagu yang bilang apa lah. Tiada satu pun seperti kau. Membuat emosi kita bermain dan kadang-kadang air mata kita jatuh. Dan waktu lahap air sebegini kita nakal ulang. Karena kita pakai emosi. Pakai perasaan. Penyembahan yang benar bukan bermain emosi. Tapi sebuah tanggapan di atas kebenaran. Lebih tingkatannya dari sebuah emosi. Sesaan. Itu baru dia berlaku terus meneru. Masih banyak kita dengan emosi. Masih banyak kita dengan perasaan. Saudara. Keduanya. Menyembah Tuhan itu perlu ada sebuah perpaduan. Supaya kita tidak haus lagi itu. Menyembah Tuhan itu harus ada sebuah perpaduan antara kebenaran. Kekudusan. Gairah. Menyembah Tuhan itu harus dibangun di atas sebuah perpaduan kebenaran. Kekudusan. Gairah. Dan ketulusan. Kebenaran. Menyanyi. Menyanyi. Dengan teks yang benar. Jangan menyanyi bilang. Anak sekolah minggu. Dengar-dengar. Taat orang tua. Terlebih Tuhan. Itulah tandanya. Anak yang baik. Nanti masuk sorga. Terima upah. Tidak benar. Yang benar sorga kasih karunia. Bukan upah. Menyembah Tuhan dalam kebenaran. Dalam kekudusan. Kita datang kepada Tuhan. Itu Tuhan kudus. Dalam banyak teks Alkitab mengatakan. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat dimana engkau berdiri itu kudus. Tidak menjaga kekudusan tapi sedikit-sedikit dia sungguh. Aduh. Dia asma mungkin. Kekudusan. Yang kudus bersatu dengan yang kudus. Yang tidak kudus tidak dapat bersatu dengan yang kudus. Penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran itu bergairah. Gairah yang dimaksudkan itu adalah. Bagaimana orang bisa mempresentasikan. Dia punya kehidupan. Betul lah. Saya mau datang ke gereja ini. Siap baik-baik kopi sudah. Tau pakai baju apa ya. Sepatu apa ya. Sepatu puhaksu terobek di bawah. Tas yang itu tidak gairah. Makan puji. Menyiapkan diri secara baik. Tanda. Bukan bangun pagi. Kira-kira saya pergi ke gereja di mana ya. Di kupang kok di nik-niki. Bukan begitu. Itu bukan gairah itu. Sepati dengan baik. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu dilakukan di atas datar ketulusan. Tulus. Tulus. Tulus ini. Saya puji Tuhan dengan tulus. Saya selamat dengan tulus. Saya senyum dengan tulus. Ingat tidak semua ungkapan salum keluar dari mulut yang tulus. Tidak. Kadang-kadang kita sangat formal. Saya pernah bilang kepada saudara. Yang MC dong itu kalau acara besar. Bapak gubernur kepala daerah Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Tidak tahu hormat betul kok tidak. Tapi kita ungkapan. Kadang-kadang tidak tulus. Tidak tulus. Betul kok tidak. Menyembah Tuhan tidak bisa formalitas. Begitu. Dibangun di atas ketulusan. Puji orang ju puji. Dengan ketulusan. Aduh Pak Pendeta pun bagus lah. Ya memang saya bagus dari dulu. Tapi saya bilang aduh Pak Pendeta pun bagus. Sejarah saya bilangkan begini. Kita seringkali ungkapan kita tidak tulus. Tapi kita kemas dia dalam kalimat yang sedikit bagus. Mau bilang itu orang gemuk. Perasaan. Eh dulu penggumuk lah. Tidak mau omam gitu. Dia bilang. Aduh sayangnya dari mana. Hei. Dari mana kok dari jauh saya kita suliat. Tetap sama itu. Tidak tulus juga itu. Dari semau saya kita suliat. Itu tidak tulus juga. Ungkapkanlah sesuatu dengan tulus. Kasih tahu dia pun kesalahan dengan tulus. Berikanlah persembahan dengan tulus. Menyanyilah dengan tulus. Jadilah panitia dengan tulus. Jadilah istri dengan tulus. Jadi suami dengan tulus. Jadi pembantu dengan tulus. Jadi satpam dengan tulus Jadi sopir dengan tulus Jadi pegawai dengan tulus Jadi orang jaga toko dengan tulus Buka toko dengan tulus Saya mau tulus habis Jangan pergi buka toko Aci, ada supermi kok Tidak tulus itu Kasih tau dia dengan baik Tidak tulus Jadi pegawai bank dengan tulus Jangan orang bilang Bisa pinjam uang Mau pinjam berapa? 250, eh ya modelu tidak bisa Nah itu tidak tulus itu Kasih tau dia dengan baik sedikit Supaya baik itu Ketiga Dalam penyembahan dalam roh Dan kebenaran itu Ini tolong ingat baik-baik Minggu depan ujian Dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran itu Saudara Tidak boleh manusia dipuaskan lebih Daripada Tuhan dimuliakan Tidak boleh Dalam penyembahan Akan roh dan kebenaran itu Tidak boleh manusia pun rasa puas Itu lebih tinggi dari Allah dimuliakan Tidak boleh Harus Allah yang dimuliakan Itu tingkatannya lebih tinggi Dari yang kau puas Atau tidak Jelas? Diam itu dipu maksud apa? Allah dimuliakan Dalam penyembahan Bukan kepuasan kita Kadang-kadang kita mencari Puas Betul Tidak Allah dimuliakan Berikutnya manusia puas Atau tidak Karena Dalam pemberitaan firman Kadang-kadang ada orang Merasa tidak puas Tidak apa-apa Yang tukang Bapak Maki Kan suruh dia berinti Bapak Maki Dia tidak puas Namanya orang takuju Makanya orang Maki Makanya saya bilang Ampun Ampun Tidak puas kan Tapi Allah harus dimuliakan Bukan kepuasan kita Kadang-kadang kita puas Kalau nama kita disebut Dengan keindahan Orang kalau jadi istri itu Harus seperti istri saya Terus istri bilang Tidak bisa itu Memberilah juga dengan ketulusan Tulusan Itu akan buat kita aman Kempat Menyembah dalam roh dan kebenaran itu Saudara di gereja manapun Kan tadi sudah bukan soal tempat lagi Menyembah dalam roh dan kebenaran itu berarti Hari ini saya mengaku bahwa Saya takluk di bawah pemerintahan Allah Takluk Saya sudah Saya takluk Tuhan yang atas Itu baru roh dan kebenaran Kalau tidak emosi dan perasaan yang kita tonjolkan Karena tempat sudah tidak penting Tapi Anda takluk atau tidak Tapi Anda takluk atau tidak itu penting Kalau tidak takluk Untuk apa kita menyembah Tuhan Hasilnya tidak takluk juga Bertahun-tahun-tahun-tahun Hanya urusnya pun tersinggung Baru kita bilang Tahu sendiri ya Itu yang benar Takluk Takluk Membuat orang takluk itu sulit Menaklukkan diri kita sulit Kita berjuang menaklukkan orang lain Puas ketika kita menaklukkan orang lain Tapi gagal Menaklukkan diri sendiri Sebuah kebodohan Taklukkan diri Sakit memang Taklukkan diri itu sakit Ada banyak godaan Untuk kita tidak mau takluk sebenarnya Tapi menaklukkan diri itu Sebuah tanda penyembahan Dalam roh dan kebenaran Roh menolong kita Untuk takluk Buah itu keluar Dari dalam hidup kita Kasih Sukacit Kakak Adi Badame Itu bagus itu Roh menolong kita Tapi jangan keluar Bila begini Sudah Tadi Tagal Soehot Bajabai Badame Apa ini Badame Ini Kelingking Bukan Badame Kelima Penyembahan dalam roh dan kebenaran itu Penyembahan yang membuat Tuhan satu-satunya pusat Tuhan satu-satunya pusat Bukan manusia Bukan keinginan-keinginan manusia Supaya Penyembahan kita merupakan luapan sukacita Syukur kita Sebagai orang percaya Atas segala rahmat Pertolongan Yang Tuhan berikan bagi kita Tuhan menjadi pusat Tuhan menjadi pusat Itu penyembahan yang benar Bukan kita jadi pusat Supaya ketika pemberitaan Birman Tuhan disampaikan Tenang disitu Karena Tuhan menjadi pusat Dengar Pulang lakukan Tuhan dimuliakan Jika satu orang bertobat Malaikat di sorga bersorak Betul Tapi kalau saudara Mau Tuhan dimuliakan Yaitu jika kamu berbuah Kalau ada satu orang bertobat Malaikat di sorga bersorak Tapi dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu Berbuah Superbuah Buah apa Sekarang kita kembali pada cerita tadi Kegelisahan terjawab sekarang Rekonsiliasi Damai terjadi Anda merasa tidak damai dengan istrimu Dengan suamimu Dengan keluargamu Dengan mertua Dengan segala macam Yesus memberi penawaran ini Dalam penyembahan Roh Dan kebenaran Lakukanlah Anda pulang dalam damai Ada kekosongan yang besar Dalam hidupmu sekarang Perempuan itu Bertukar-tukar pasangannya Sampai lima kali Yesus tahu ada masalah Yesus tidak menjast dia Tetapi sekarang Yesus menolong dia keluar dari itu Saudara dan saya Ada dalam sesuatu Yang menolong kita memahami Bagaimana beribadah dengan benar Kalau saudara dan saya melakukan Tiga hal yang menarik ini Saudara tidak akan pernah Telepon suamimu dan tanya Ada di Dengan siapa Semalam berbuat apa Tidak Tapi saudara juga Bila bilang begini Jangan bilang Lu pito Saya sudah amai disini Lu kira lu sendiri yang bisa Tidak begitu eh Lebih sopan sekarang Itu tanda roh Bekerja Saudara Itu baru kelihatan Sekarang kita menjadi Orang yang berintegritas Di dalam Tuhan Karena kita menyembah Yang benar dalam roh Dan kebenaran Bukan lagi soal tempat Bukan lagi soal tempat Sekarang ini kita Pempendewaan terhadap tempat Sangat tinggi Tadi malam bercerita Dengan ko Lulu Dengan ko Nelson Saya bilang kita Pung saudara lain Itu enak Bagus eh Kita mau rumah ibadah Dimana saja dong Mau masuk Tidak ada masalah Kita punya keluar dari sini Mau pigrije di kota Kupang Saya hati surasa Tidak nyaman Apalagi pigrije lain Kita mulai bikin kota Kita lupa Penyembahan yang benar Dalam roh Dan kebenaran Sepertinya tidak sambung Orang punya masalah Kekosongan jiwa Masalah dengan Perceraian Orang punya masalah Dengan Tukar ganti pasangan Yesus memberi jalan keluar Soal penyembahan Sepertinya tidak Supaya apa? Supaya coba Pulang ko coba Amat Saya tunggu telepon Sebentar Kalau saya pu HP Mati SMS Bim Pak Saya suh coba Coba terus Bab tua lari dari rumah Tapi coba Seorang sahabat kirim Ke saya Tulisan Satu Bimak gini Aduh Sepu istri ini Dia terlalu cerewet Satu saat Dia jatuh masuk Dalam sumur Saya pikir-pikir Biar kau lurasa Disitu Kasih tinggal Barang dua hari Biar kau dia tahu Tapi malam pertama Dia lewati dengan Agak gelisah Imam tua Karmanai Sudah Besoknya Dia coba tolong Dia pun Istri Dia lepas tali Di begini Dia rasa ada yang Rabah itu tadi Dia tarik keluar Tarik Ternyata yang keluar Ada bayi tua Satu Jenggot panjang lagi Terus dia kaget Eh lu siapa? Saya penunggu sumur Ini Saya pu istri Bu pu istri Ada baik-baik Di dalam Tidak apa Iya Lalu kenapa lu keluar Lu pu istri Telau cerewet Saya tidak tahan Di dalam Dia tarik keluar Dia pu istri Bayangkan Penunggu sumur Saya tidak tahan Dia pu istri Semua kecewa Tapi dia tambah satu kalimat Tapi atas nama cinta Sedahan itu Tapi hati sakit itu sebenarnya Tapi saudara itulah Sini membangun hidup ini Dan sekarang Tuhan Memberi jalan keluar Lakukanlah Dalam penyembahan roh Dan kebenaran Anda bebas dari masalahmu Tapi tidak bebas dari utangmu Utang tetap utang Bapak Selesaikan Bebas dari masalah Kita menghadapi hidup ini Lebih hidup Dan tanpa Kerutan di kending Terlalu banyak Saudara Saudara-saudara Ini sebenarnya cantik Dan ganteng-ganteng Sebenarnya Ini lihat dekat Lihat dekat Memang bagus Jangan hanya persoalan itu Lantas membuat kita Menjadi kehilangan itu Bagus-bagus itu Belajarlah hidup di dunia nyata Jangan di dunia maya Nyata ini Nyata ini Tuhan memberkati kita Mari kita ambil waktu sedikit Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati